Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dulur-dulur bolo-bolo konceng-konceng semoga selalu sehat dan bahagia doa saya selalu itu semoga selalu sehat dan bahagia di hadapan saya ada hal yang berbeda ada sesuatu yang berbeda yang tidak seperti biasa tentu saja ini ada 2 paskom nasi nasi beras 2 paskom nasi terus di depan sana ada bawang putih, garam, dan cobek selekat dengan ulekannya terus di depan saya tepat di depan saya ada kanji, tepung kanji ada tepung kanji ada nasi dan ada bumbu berupa bawang dan garam saja mau bikin apa? hari ini berurusan dengan sekowat dan lagi ada 2 paskom penuh yang benar-benar harus diselamatkan tidak boleh dibiarkan begitu saja memang ada jalan pintas yang bisa dilakukan yaitu mencemur di tateno karat tateno nasi tapi saya berpikir bahwa ketika status nasi ini bisa diangkat lebih tinggi lagi kenapa tidak? langkah terbaik yang biasa kami ambil adalah menjadikan nasi wadang ini sebagai kerupuk ada zaman dahulu kalah ketika kami masih kecil anak-anak masih kecil menamakannya kerupuk puli tapi bahannya berbeda bahannya menggunakan ketep atau uyah beleng tapi sekarang kami menggantikannya dengan tepung kanji memang rasanya berbeda khas rasanya berbeda dibanding ketika menggunakan uyah beleng tapi tidak masalah kami cari cara yang lebih aman saja ya jadi menggunakan tepung kanji dan bumbu hanya berupa bawang tapi boleh misalkan mau berimprovisasi dengan menggunakan bumbu-bumbu yang lain tidak masalah kami biasa menggunakan hanya bawang dan garam komposisi nasi tepung kanji bawang putih dan garam itu sesuai dengan selera kami ukuran pastinya tidak ada tergantung selera dulu-dulu juga kalau mau membuat yang seperti apa semakin banyak tepung kanji yang jelas ya akan semakin mekar terserah jadi mau yang sedang-sedang saja mau yang mekar terserah tapi kalau menggunakan tepung kanji lebih banyak tentu saja rasa nasinya akan juga berkurang saya berkirakan ini tadi 1,5 kg dan kami menggunakan 3 bungkus tepung kanji ukuran 1,4 ukuran 1,4 kg seandainya perbandingannya 1,5 kg 1,5 kg beras yang sudah jadi nasi dengan 1 bungkus ukuran 1,4 tepung kanji kembali lagi mau lebih mekar tambahkan lebih banyak tepung kanji pekerjaannya akan jadi lebih rumit tapi tidak masalah kami menikmati itu daripada ini statusnya turun dari nasi menjadi karat lebih baik kami menaikannya satu level lagi menjadi kerubuk sekowadang atau kerubuk kuri saya tuang dulu nasi ke dalam panci besar ini masih ada kertas disisihkan satu lagi alat ini orang kampung kami menyebutnya ember tapi ember dalam pengganti yang lebih luas yang biasa dipakai untuk mengambil air itu yang ada cangkingannya ini panci saya sebut panci saja air sudah mendidih segera saya campurkan ke dalam panci untuk memperlunat nasi sebelum dikukus setengah diaron gitu loh maksudnya Bismillahirrahmanirrahim saya guyur nasi dengan air mendidih secukupnya sampai lunak saya tidak bisa memperkirakan ini berapa air yang dibutuhkan pokoknya saya kira-kira saja ini di kampung saya namanya entong bisa disebut centong atau apalah terserah nah di karu ulang sampai tercampur seperti ini kemudian didiamkan sebentar agar air meresap ke dalam nasi setelah itu dikukus ini sambil saya pisah-pisahkan yang menggumpal-gumpal kalau dipakai untuk nasi goreng cocok sekali nasi yang kepyar seperti ini ambiar seperti ini sambil nunggu ini terserap saya akan mengulek atau menggerus atau menghaluskan bawang putih bismillah saya tambahkan secukupnya micin agar lebih sedap lanjut mencampur bawang putih yang sudah saya haluskan bersama garam dan micin saya campurkan ke dalam panci ya untuk dipertemukan dengan nasi seperti ini sampai tercampur rata pastikan tidak ada bumbu yang menggumpal karena di dalamnya sudah ada garam kalau bumbu menggumpal akan terkonsentrasi garamnya pada gumpalan itu jadi ada bagian yang lebih asin daripada yang lain nanti ya kalau sampai air belum terserap ke dalam nasi kemudian di tanah dan menetes-netes di dalam panci akan berakibat terjadi gelembung yang akan mumbul ini saya tidak menyetting kalimat langsung spontan ngomong sekarang waktunya menanak nasi yang sudah saya aron dan ditambahkan bumbu ya sudah asat ini jadi siap untuk di tanah sebenarnya untuk informasi bagian ini bisa tulur-tulur skip misalkan nasinya sudah dalam keadaan lunak dan panas jadi dikira-kira sendiri ini kami lakukan ini karena nasinya kan masih kepiar ambiar dan kering makanya perlu kami perlunak dengan jarak di aron kemudian di tanah kembali jadi sekali lagi misalkan kondisi nasinya sudah empuk lunak terus dalam keadaan panas bagian menanak ini bisa di skip gitu ya intinya jadi kami harus melakukan dua kali karena kondisi nasinya memang kepiar memang jadi kering setelah semalam disimpan ditutup rapat jangan sampai ada celah agar penanakannya sempurna matangnya sempurna saya perkirakan ini sudah matang ya memang sudah matang sebenarnya cuman mengempukkan saya angkat nasi dari dalam soblukan sekarang waktunya mencampur nasi yang baru saya angkat dari tandang dengan tepung kanji harus sedikit-sedikit agar merata dan harus cepat karena semakin nasi ini dingin akan semakin susah mencampurnya semakin sulit bukan susah nah begini campur secara merata seperti saya bilang tadi seandainya nasinya sudah dalam keadaan panas dan empuk tidak perlu ada penanakan awal kami terpaksa melakukan itu karena memang nasinya kepear dan kering akas jari wong jowo makanya perlu dilemes di sik di tanah lagi jadi sebenarnya kalau banyak-banyak telur-telur memang berencana membuat kerupuk ini kondisikan nasi memang nasi yang lemes yang lunak dan dalam keadaan panas misalkan disimpan di Mexico ini kan nasi bergal jadi tidak kami simpan di magic home diletakkan di luar saja yang penting tidak basi itu yang membuat nasi ini jadi lebih kering nah campur lagi terus diratakan ya diratakan jangan sampai dan menggumpal mengapa kanjinya harus banyak kalau cuma sedikit nanti perotol ketika diiris perotol tidak halus jadi kanji ini berfungsi utama untuk merekatkan untuk merekatkan hubungan antara putir nasi dengan putir nasi yang lain jadi ada persatuan dan kesatuan disitu kami gak pernah bersengaja untuk membuat kerupuk nasi dari nasi yang masih baru enggak lah nasi baru ya dimakan saja ini untuk pemanfaatan sesuatu yang sudah tidak kami makan tinggal mubazir jadi saya bilang tadi agar statusnya naik lebih tinggi dari sekadar sekuatan ini bungkus ketiga saya masukkan yang campurkan masih sudah tidak sepanas tadi teman-teman saya harus lebih cepat lagi tidak mungkin saya mengaduknya langsung dengan tangan tahu sendiri kan jawabannya rata dan tepung kanji ini jadi basah karena kalau sudah basah berarti nanti proses penanakan akan sempurna tidak ada yang ngapu ngerti ngapu enggak ngapu itu bagian yang tidak matang ketika telur-telur membuat sesuatu yang melipatkan tepung kemudian tidak matang berarti ada proses pencampuran yang kurang tepat terutama dengan air sama ketika membuat kerupuk samiler misalkan kalau bagian tertentu lebih tebal dari bagian yang lain bagian yang lebih tebal itu ada kemungkinan ngapu karena terlalu tebal akhirnya tidak tersentuh panas secara sempurna jadilah ngapu ada yang terloncat enggak apa-apa pokoknya enggak diinjak enggak diinjak enggak enggak keharuan ngelor nanggimki ditapung memang alias dikukus lagi setelah oke saya tapung dulu nasi yang baru saya ulen dengan tepung kanji karena sudah ketambahan tiga bungkus tepung kanji otomatis lebih banyak ini penuh nanti tutup yang rapat agar matang kanjinya ya sudah matang lihatlah nasi dan tepung kanji sudah tercampur dan matang kelihatan menggilat seperti ini warnanya memang agak sedikit kecoklatan karena memang sudah disimpan semalam tapi tidak basi sekali lagi nasinya masih maras harus pakai pelindung tangan agar terhindar dari uap lakukan proses ini pada saat masih panas ini bagian yang paling butuh tenaga menata agar ini rapi padat tujuannya ketika nanti diiris dipotong akan rapi pula tidak semua saya rekam karena akan terlalu lama yang penting semua proses semua tahap sudah saya sampaikan dengan sangat jernih dan pasti mudah dipahami ketika sudah ditata dibagi dan dirapikan seperti ini tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa diiris pelan-pelan diiris-iris tipis-tipis sebelum dijemur tapi kalau mau lebih enak lagi dan di rumah ada kulkas mending disimpan dulu di kulkas barang beberapa jam sampai lebih keras kemudian diiris ya diiris-iris dipotong-potong udah itu saja sekaligus saya akhiri pertemuan hari ini semoga kita semua selalu sehat dan bahagia terus manfaatkan setiap hal yang mungkin sudah dianggap tidak berguna selagi masih mungkin untuk diubah menjadi sesuatu yang lain yang tidak kalah bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah daa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih